Kasat reskrim Polres Maluku Tenggara terkena panah di kepala saat amankan bentrok. Kasat reskrim Polres Maluku Tenggara AKP Widodwi Arifia Zain terkena anak panah saat mengamankan bentrok antar warga di Kelurahan Ohoijak, Kecamatan Keikecil, Maluku Tenggara, selasa 20 Februari 2024 dini hari. Diketahui anak panah menembus bagian kepala AKP Widodwi. Korban kemudian dilahirkan ke RSUD Karel Satsui Tubun dan rencananya akan dirujuk ke rumah sakit Siloam. Selain AKP Widodwi, sejumlah warga juga korban, satu diantaranya meninggal dunia. Terkait peristiwa tersebut, Kapolres Maluku Tenggara AKP Frans Duma mengimbau kepada semua pihak agar dapat menahan diri serta menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada polisi selaku aparat penegak hukum. Belum diketahui pasti penyebab bentrokkan itu, namun menurut badan Kesbang Pol, Kabupaten Maluku Tenggara, bidang konflik disebutkan saling ejek antar pemuda Pemda dan Ohoijang jadi pemicu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.